Intro Lanjut Ya kita lanjutkan kembali polemik malam ini yang membahas tentang menguji fakta sidang Jessica Saya kembali ke Mbak Badea Selama ini yang dibahas adalah ada yang meninggal Maka kemungkinan pelakunya adalah karena mediumnya kopi Maka orang yang dekat di situ Sementara kopi harus disajikan dari belakang dan segala macam Apakah seharusnya ada ruang untuk mencari titik-titik lain masuknya Sianida itu? Saya setuju bahwa memang harusnya tergambar jelas bahwa kopi itu proses pembuatannya bagaimana Kemudian sampai akhirnya kopi itu di meja Apakah kalau dilihatkan prosesnya kan ada air panas kemudian ada kopi ada susu Sehingga proses memasukkan Sianida itu dari mana? Apakah dari proses air panasnya? Apakah sudah ada di esnya? Jangan-jangan Apakah ada di susunya? Saya rasa ini tidak bisa ditebak-tebak ya Ini harus tergambar jelas Kalau memang mau mendakwa seseorang melakukan pembunuhan berencana Ini tidak main-main Ini orang hukumannya seumur hidup nantinya gitu Jadi memang proses peradilannya harus benar-benar dapat membuktikan Apakah Jessica memang benar membunuh Mirna Saya senang sekali ada acara seperti ini supaya terbuka disini ada ahli-ahli yang mengatakan gitu bahwa Supaya tidak ada trial by the pass tadi Sudah tergambarlah bagaimana selama ini pihak-pihak tertentu mengangkat memblow up apa namanya case ini Dan mengarahkan kepada pihak-pihak tertentu Sehingga bagus apabila kemudian didengar dari keterangan ahli-ahli Tentang bagaimana sih sebenarnya dari sisi keilmuannya Oke baik saya ke Ibu Sordami lagi Waktu itu dalam saksi fakta itu dihadirkan juga para orang-orang yang berada di warung kopi Di luar daripada Jessica dan temannya satu lagi di luar Mirna itu Apakah dalam pemeriksaan kepada saksi fakta itu diungkap seperti yang disebutkan Mbak Dea tadi Usaha mencari titik-titik masuknya si Anida ke dalam kopi Maksudnya pengunjung Pengunjung baik maupun orang pegawai Kalau pengunjung memang kita lihat berita acara ada Satu yang diperiksa Dan dia menjelaskan bahwa jam sekian-jam sekian dia melihat seorang perempuan Maksudnya Jessica karena duduknya di sebelah sedang main handphone Sehingga pada saat apa yang diterangkan oleh IT Confirm bahwa memang bukan gerak-gerak tangan yang aneh Tapi confirm bahwa dia sedang Baru Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya Mas? Apakah? Yang diperiksa Beberapa saksi fakta termasuk itu Agus Triono yang menghantar Dan juga saksi lain saksi fakta mengatakan mereka melihat perubahan Perubahan daripada kopi itu Setelah si Mirna Setelah ada kejadian Setelah Mirna minum Dan mereka langsung melihat kopi itu berubah warna kuning Sehingga kita juga melihat waktu IT juga menampilkan Kopi itu jadi kuning memang Waktu itu IT menampilkan Kemudian sampailah kepada ahli Yang sudah membuat eksperimen Sampai enam eksperimen Kemungkinan-kemungkinan si Anida itu ada di mana? Masuknya di kapan? Dan terakhir adalah eksperimen yang keenam Yang kemungkinan bahwa dari barista itu Sudah dimasukkan es Baru susu Baru kemudian saringan Baru kemudian kopi Dan dihidangkan di depannya Baru disiram Itulah yang terjadi Baru kemudian didugalah Setelah itu baru dimasukkan si Anida Apa warnanya? Coklat Coklat? Tidak kuning seperti yang terjadi? Tidak kuning Misalkan kepada ahlinya Ahli apakah ini Bukti eksperimen ini Tulisan ini Siapa yang tanggung jawab? Oke Saya Hasilnya saya Terus coba dibaca yang keenam Eksperimen yang keenam Karena dia pun mencoba Membuat satu gambaran Bahwa warnanya Karena ini agak gelap Jadi kita bisa berbeda-beda Cara penglihatan Coba Baca aja disitu Apa warnanya? Lama dia jawab Enggak hanya baca kok Saya bilang Oke Hanya baca Apa warnanya? Coklat Coklat Ini Ini fakta loh Kalau begitu kuning dari mana datang Saya pun gak tau Oke Dan ada Satupun dari saksi Fakta itu Sampai diperiksa Kalau saya tidak salah 17 atau 18 orang Tidak ada yang melihat Bahwa Jessica itu Membawa Si Anida Tidak ada yang melihat Si Jessica itu Memasukkan Oke Tidak ada Dan itu merupakan Harus ada Sebagai dasar Untuk memutuskan Bersalah nantinya Iya Saya ke Ibu Basbet Kalau memang dasarnya adalah Harus Otopsi Untuk mendapatkan Apa yang ada dalam tubuhnya Ternyata tidak dilakukan Berarti upaya mencari-cari Saksi fakta Kemana-mana Dari masuknya Dari mana-mana Itu menjadi tidak perlu Gini ya Saya melihat ya Kalau sudah dikatakan Bahwa golden standard Itu adalah otopsi Hull ya Kemudian yang dilakukan Adalah parsial otopsi Nah ini kan berarti Pemeriksaannya jadi Substandar Tidak standar kan Substandar Nah substandar itu Apakah kemudian Jadi malpraktek 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 di bidang forensik Yang pihak forensik Yang menyatakan bahwa Ada racun di dalam tubuh Tapi dengan melakukan Parsial itu Itu bisa dilakukan malpraktek Karena tidak dilakukan Pemeriksaan-pemeriksaan lainnya Termaksud pemeriksaan-pemeriksaan Toksikologi Pemeriksaan-pemeriksaan tambahan Seperti itu Nah kemudian Yang saya lihat disini Kalau itu dikatakan Bahwa tadi Seperti awal yang saya lihat ya Dokter Selamat Purnomo Mengatakan bahwa Penyidik mengatakan Tidak otopsi Seperti itu Diambil yang parsial Nah Kalau saya melihat gini Ini inilah bahayanya Kalau forensik di bawah Polisian Karena hirarki atas-bawah itu Tidak dapat dihindari Tidak dapat dihindari Yang kaitan dengan standar Jadi gini Memang metode itu harus Terverifikasi Dan hasilnya harus valid Ya Artinya apa? Standar dalam pengujian-pengujian pun Sebenarnya sudah ada Acuannya Dan sejauh ini Memang saya juga Kaget juga Selama persidangan Dan saksi alih itu Tidak pernah menunjukkan Metode yang dilakukan Dengan cara apa Dan kemudian Persedurnya bagaimana Ya Sehingga dapat angka itu Oke Dan kemudian Fakta-faktanya Seperti apa? Itu adalah sesuatu Yang sifatnya ilmiah Dan tersandarisasi Dan harus terverifikasi Kalau tidak Kita khawatir nanti Hasilnya tidak valid Nah Ini saya lihat Sejauh ini Kok tidak ada Bahkan sempat tadi Dengar saksi alih Menyatakan Harus ada metodenya Tapi tidak ada metodenya Maksudnya metodenya Dan prosedurnya Harus ada prosedur Tapi ternyata Tidak dilaksanakan Bukan Tidak ada dalam BAP itu Yang saya dengar dari Pembicaraan pemerintah saksi Tidak ada Wah ini Tidak bisa dong Sekonyum data itu ada Terus kemudian kita percaya Apalagi Harusnya kan Ada Lembaga Ataupun Laboratorium yang independent Sehingga kita bisa yakin Masyarakat bisa tahu Oh ini Datanya Itu hasilnya Lab yang membanding lagi Oh ini Sehingga terlihat Mana Dan kemudian semua Ada acuan Terstandarisasi Dan terverifikasi Singkat saja Ibu Bas Bet Kalau waktu dalam proses Hasil penyidikan itu Disampaikan ke Kejaksaan Lalu kemudian ditolak Seandainya pada saat itu Kemudian dilakukan Otopsi ulang kembali itu Apakah itu bisa mendapatkan hasil Atau ada jangka waktu juga Kalau sudah dilaksikan Apa ya Otopsi ulang Seperti itu Apakah kemudian akan didapatkan Ya Tapi dalam jangka waktu Setelah lama meninggalnya Ada jangka waktu tertentu Untuk batasannya Barangkali untuk pemeriksaan Patologi anatominya Histopatologi anatomia Atau forensiknya Itu bisa Seperti itu Apakah memang sakit jantung Atau Apa-apa Seperti itu Tapi barangkali untuk darah Saya tidak tahu Apakah itu sudah Masih Barangkali kalau untuk Tio Sianat masih bisa Pak Darmawan Begini Pak Budiawan Dalam konteks Kita bicara Sientifik Dalam fakta memang Ketika Sianida itu Terikat pada jat besi Dia menjadi suatu senyawa Yang di betul-betul komplek Yang relatif Lebih stabil Dari apa yang kita sebut Hatsam Sianida Ataupun HCN itu Kemudian Kalau dia berubah Jadi Tio Sianat Tio Sianat pun Lebih stabil Dari Sianida itu sendiri Artinya Yang namanya Kestabilan Yang namanya Sianida Yang dikhawatirkan itu Bisa diidentifikasi Melalui Tadi Heme metoglobin Yang terikat pada FE tadi Atau dalam bentuk Senyawa yang namanya Tio Sianat Itu bisa Alat bukti Dan kemudian Alat mengukurnya Alat deteksi Itu mudah Mudah Apalagi Saya baca Sempat itu Metodenya Menggunakan yang canggih-canggih Dan sekarang sudah canggih 10 PPB saja Bisa terdeteksi Asal ada barang yang mau diperiksa Iya ada Barang yang bisa Dan barang yang lakukan itu Baik Jom omong Karena semua orang itu Antusias Menonton tayangan Di beberapa televisi Yang lucunya Tif Komentarnya macam-macam Ada yang mengatakan Aduh itu yang namanya Pembelak Itu kan Pak Namanya Pak Oto Itu katanya ngototnya Kata yang lain Memang Pembelama Harus begitu Kan dibayarnya Untuk ngotot Sampai jumpa 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 Terima kasih.